Oke, sebelum kita berada di bagian akhir dari telah diakronik gitu ya, dan di bagian itu saya kan mereview kurang lebih evolusi ilmu itu bagaimana gitu ya, artinya ya secara garis besar ke perkembangan ilmu sampai hari ini tuh, karena itu ada menariknya gitu. Jadi, kalau kita kesini soal, soal evolusi ilmu. Yang pertama-tama, yang pertama-tama menjadi ilmu sebagai primadona itu adalah fisika bagaimanapun. Ini kurang lebih di abad ke-17an ya, di abad ke-17an. Fisika tentu saja fisika dalam arti yang diberaliansi dengan matematika, karena penghitungan dan segala macam itu. Sudah beraliansi dengan matematika. Tapi yang kemudian berkembang sekali tentu adalah fisika. Dan ini sudah melahirkan revolusi mekanik. Revolusi mekanik dalam arti munculah peralatan-peralatan sebagai extension dari konstruksi fisik manusia gitu. Ibaratnya kalau tadinya tuh orang pakai ember langsung gitu terus jadi ada kerekan gitu kan ya. Kira-kira kayak gitulah apa namanya. Mulai muncul mesin dalam bentuk sederhana. Jadi kayak sepeda, kayak mobil yang dikayuh segala macam itu tuh mulai itu menggunakan hukum-hukum. Cara berpikir fisika gitu ya. Nah abad ke-18 itu yang mulai menjadi tekanan adalah biologi. Biologi. Di situ orang... Biologi dan kimia sih sebenarnya ya. Biologi dan kimia. Mulai ke ranah situ gitu. Dan itu menghasilkan revolusi energi. Karena lantas ada soal pembakaran, mesin uap dan segala macam. Ada soal mesin uap dan segala macam itu ya. Tadinya misalnya mobil masih dikayuh. Tiba-tiba sekarang jalan sendiri gitu dengan sistem pembakaran. Revolusi energi. Maka dengan itu mulai mesin ini jadi bergerak sendiri gitu kan ya. Mulai jadi ada otomat. Pada abad ke-19 Ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial dan psikologi. Ilmu sosial. Ini berbarengan sih ya. Ada ilmu sejarah segala macam muncul di situ. Ilmu sosial dalam arti luas. Maksudnya dalam arti luas karena politik juga di situ masuk ya. Ekonomi berkembang. Juga di situ sebagai ilmu. Tapi sejarah terutama. Nah ini membuka sama sekali spektrum yang baru. Khususnya dalam dunia manusia. Psikologi kita tahu ada di abad 19 yang tempore terakhir kita lihat sebagai abad para genius sekaligus abad para ateis ya. Itu membukakan sama sekali brand new world untuk dunia manusia. Maka yang muncul di sini adalah revolusi sosial. Cara hidup berubah. Cara mengelola masyarakat berubah. Mulai ada eksperimen-eksperimen ala sosialis gitu ke Marxis ala liberal kayak gitu-gitu ya. Demokrasi kayak gitu. Banyak hal di situ. Sosiologi Comte misalnya mulai menata, apa namanya, membayangkan sebuah evolusi peradaban dan sebagainya gitu kan ya. Masih abadi? Makiavelli kan di abad ke, wait, wait. Makiavelli. Ya ya. Il Principe. Sementara itu abad ke, saya kira kok. Sebelumnya itu. Itu sebelumnya. Bahkan tujuh belasan menurut saya. Menurut saya tujuh belasan. Makiavelli. Dibacanya Makiavelli. CH itu, kalau Itali, K. Makiavelli. Sehingga-sehingga kota abad ke-17an itu. Bahwa itu kemudian dipegang menjadi prinsip yang menarik untuk realisme politik ya. Iya. Memang. Tapi, revolusi sosial betulan itu abad ke-19an. Agak besar-besaran di situ. Segala ini ya. Abad 20. Ini aslinya kayak gak jalan ya. Jalan. Jalan ya. Oke. Abad 20 ini. Orang mulai meneliti yang disebut sebagai sibernetika ya. Ilmu baru yang, apa itu? Ilmu kendali sebetulnya. Yang dekat sekali dengan cara kerja otak. Yang kemudian mengefeknya ke wilayah IT ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi dan informasi. Ilmu-ilmu baru di wilayah sini. Itu abad ke-20. Yang lainnya tentu berkembang besar. Tapi yang ini kemudian muncul ilmu aneh ini. Yang di kemudian hari ini begitu menentukan dan merombak. Semua itu ya. Biasa disebut sebagai revolusi informasi. Nah abad 21 ini sesuatu yang misterius. Abad 21 kita, kita, abad kita. Apa ini? Yang menjadi primadona ilmu apa? Karena hampir segala ilmu juga menyatu sekarang itu berinteraksi. Ada-ada karakter interdisipliner di sini. Yang tadinya belum, belum, belum berasa gitu kan ya. Yang tadinya belum, belum, belum muncul gitu ya. Jadi, ini bener-bener era baru. Millennium baru ini. Bukan lagi disiplin-disiplin masing-masing menonjol. Tapi ada interaksi dan melahirkan ilmu jadi-jadian yang, yang macem-macem ya. Sebut apa? Ilmu aneh sekarang tuh. Peace studies misalnya. Peace studies ya. Itu kan gabungan. Disitu ada politik, ada psikologinya, ada sosiologinya, ada macem-macem. Cultural studies. Itu juga kan segala hal. Segala hal bisa masuk disitu. Terus, apalagi ekologi. Ekologi itu ilmu, betul-betul percampuran semua ini. Itu ilmu akal-akalan. Sebetulnya, itu yang aneh. Saya yakin Jaya Superna tidak membaca dekonstruksi Derrida atau apapun. Seperti halnya juga Putu Hijaya, saya nggak yakin dia membaca banyak mengenai posmodernisme. Tapi, ada hal-hal yang tak dalam dunia manusia itu tiba-tiba simultan gitu ya. Ketika dalam dunia filsafat muncul filsafat dekonstruksi dari Jacques Derrida, bentuk yang lainnya yang lucu-lucuan, sebenarnya adalah kelimur-kelirumologi itu. Melihat kesalahan pikir di aneka bidang dan aneka wilayah gitu ya. Bentuk lucunya gitu. Padahal, waktu itu saya yakin dia nggak baca Derrida atau apapun. Tapi muncul seperti itu. Dan Mas Putu, Putu Hijaya. Nah, itu kan hampir segala cerpen ya. Yang terbalik-balik itu. Segala omongan ya diartikan sebagai tidak, tidak menjadi ya. Dan sebagainya itu tuh gila sekali. Dan tiba-tiba saya tercengang gitu. Saya balik dari Opa, selesai studi itu. Loh ini tuh pos-pos sekali, tapi pasti dia nggak baca juga itu sebetulnya apa gitu. Kadang-kadang ada gitu. Jadi jadian itu. Itu tiba-tiba muncul simultaneously gitu. Aneh memang, aneh gitu. Begitu. Jadi mungkin situasinya udah gitu gitu ya. Sehingga memanifestasikan diri dalam berbagai gejala yang, Loh kok ini berkorelasi gitu, kok nyambung gitu. Yang aneh dalam kebudayaan manusia itu kan gitu. Tapi di tataran resmi, ya keliurimologi tentu bercandaan aja sih itu. Tapi dalam tataran resmi memang muncul ilmu-ilmu baru yang aneh-aneh ya. Yang mengandekan interdisiplinaritas. Tapi ilmu-ilmu baku yang lama pun sekarang menuntut interdisiplinaritas. Kalau dalam arsitektur? Sustainable. Sustainable. Nah, itu kan juga. Sustainable kan itu ilmu itu. Itu kan. Diawani dengan sustainable. Oh ya, ya. Itu kan mengandekan juga dialog dengan segala ilmu lain. Multilisiplin. Ya saya tahu, misalnya di bidang hukum segala macam itu sekarang dibutuhkan antropologi hukum, psikologi hukum, dan segala macam kayak gitu-gitu. Yang tidak cukup lagi, betul-betul hanya mengotak-atik teks dalam arti hukum positif gitu ya. Gantengan dua ini yang sudah menjadi mainstream. Yang baru-baru lebih besar. Apa? Oh. Contoh? Political economy. Jadi sebenarnya karena satu bidang ini sudah tidak cukup lagi. Betul. Memadahi. Good. Kadang-kadang hibridanya itu begitu menggabung dua ilmu. Nah, ini era interdisiplinaritas yang aneh. Nah, tapi salah satu yang naik daun antara ini, yang sifatnya juga interdisipliner, sebetulnya adalah cognitive science. Cognitive science. Ini selain cultural studies tadi ya. Cultural studies memang juga lagi. Cognitive science ini, di dalamnya ada ilmu komputer, yang awal-awal ini apa namanya, di dalamnya ada neural science, karena komputer kan sebetulnya kurang lebih mengkaji atau mendapatkan inspirasinya dari cara kerja otak kan sebetulnya. Data processing di otak. Maka neural science segala macam itu, masuk ke situ psikologi, masuk ke situ psikologi, khususnya psikologi behaviorisme, pola-pola perilaku gitu, yang belajar dari binatang-binatang. Itu behaviorisme namanya. Nah, itu juga digunakan di sini. Macem-macem, sampai ke linguistik, filsafat, dan seterusnya, dibetot ke sini. Dan cognitive science ini, dalam sosoknya yang sangat menarik, dan ini dibantu diartikulasikan oleh Fritz of Capra, di dalam buku yang termasuk yang Anda copy, waktu itu. The Web of Life. Nah, itu sebetulnya, seandainya sempat kita, atau kita melihat salah satu film, atau kita membahas bagian itu. Karena itu berkorelasi gitu ya. Saya punya film tertentu mengenai, apa ya, kinerja sel-sel dan segala macam itu, yang menggunakan cara berpikir mutakhir, kuantum, fisik, tapi dibetot ke wilayah yang lebih luas gitu. Nah, itu sebetulnya berkorelasi dengan buku itu, The Web of Life, dari Fritz of Capra, yang menggunakan banyak, apa, dari wilayah cognitive science. Sesungguhnya, kecerdasan itu apa, dan sebagainya gitu kan ya. Dan bahwa kita ini suatu masyarakat, yang saling berkomunikasi antar selnya, dan seterusnya. Dan di situ, otak itu sebetulnya hanya data prosesor gitu. Sebetulnya hanya prosesor informasi otak itu. Karena yang mikir sebenarnya masyarakat selular, di dalam tubuh kita. Semua berpikir. Semua mengkognisi disebutnya. Semua menangkap, menangkap realitas gitu. Dan ini melahirkan gambaran baru sama sekali gitu ya. Jadi, di dalam kerangka berpikir seperti ini, tidak ada lagi benda mati. Tidak ada. Semuanya itu hidup. Yang membedakannya, hanyalah kompleksitas yang berbeda. Ini hidup loh nih, benda ini. Sekurang-kurangnya dia bereaksi, terhadap cuaca, menjadi retak, menjadi apa. Sekurang-kurangnya bereaksi. Tapi pada makhluk yang lebih, yang lebih, yang lebih canggih dari dia, dia bisa beraksi, bukan hanya bereaksi. Dia bisa beraksi. pada tanaman, itu lebih tinggi lagi kok, mutunya, kemampuan aksinya, pada binatang lebih lagi, bahkan bisa berlari mereka. Pada manusia, oh lebih lagi. Manusia, ajaibnya, bisa mengubah seluruh realitas ini, kalau mau. Itu ajaib sekali. Jadi, dia bisa mengubah kodratnya juga gitu ya. Kodrat kelamin kayak dia ubah, kodrat tampang dia ubah, dan apa namanya, apalagi kalau cuman sekedar mencangkokkan, ini itu ya, mengkloning ini itu, mengkloning ginjal, mengkloning apalah, sekarang sudah terjadi. Dan kelak konon bahkan bisa mendesain, kita bisa pesen desain anak-anak ya. Anak kita pengen tampangnya kayak apa, dengan kurang lebih, dengan IQ kurang lebih kayak apa gitu kan ya. Nah itu bisa, bisa didesain. Dan itu fantastis gitu. Nah ini, semua, cara pandang yang sama sekali baru ya. Cara pandang yang baru. Akibat interdisiplinaritas, tapi juga akibat pemahaman, yang baru mengenai, dari kognitif sains khususnya. Ada banyak film yang bisa kita lihat di wilayah ini. Jumat depan tuh nggak libur ya? Jumat depan nggak. Nggak. Nah kalau kita misalnya nonton, Jumat depan. Tapi itu berarti di Jalan IAS, di kampus saya, di dekat sekali, di belakang ini. Jalan IAS itu, Fakultas Filsafat. Karena di situ ada ruang adu visual. Jadi kita nontonnya lebih nyaman di situ. Sama? Jam 1? Jam 1? Itu kurang lebih 1.34 jam sih. Ya, agak lebih dikit dari inilah, perkulian. Nah itu menarik, karena di situ terlihat gitu ya. Betapa dunia, betapa cara kita memahami kehidupan sekarang bisa sama sekali lain. Pergeseran yang substantif dari situ adalah, dari kerangka yang sangat materialistik dulu, ke justru tendensi ke arah yang immaterial. Dulu kita tuh ngomong-ngomong bayangnya kan atom, atom gitu kan, atom. Nah sekarang sebenarnya, ketika atom juga bisa di pecah-pecah lagi kan ya. Bisa dilihat lagi, ada unsur-unsur yang lebih elementer di dalamnya. Dan itu nanti bisa di pecah lagi, sampai quark dan apapun gitu ya. Itu tuh, membuat orang, lebih banyak curiga ke arah, jangan-jangan seperti yang membentuk kita semua, bukan benda sama sekali. Bukan partikel sama sekali. Apalagi ketika dalam dunia fisika pun, sekarang katanya kan, antara partikel dan energi kan interconvertible ya. Itu bisa dibulat-balik, energi adalah masa, masa energi, atau kayak gitu ya. Partikel gelombang itu kan balik-balik, itu hanya dua konfigurasi yang berbeda. Tapi sebenarnya hakikatnya sama. Nah kalau itu benar, maka semakin kehidupan ini lebih tepat dipahami, misalnya bukan in terms of apa ya, gerakan-gerakan perubahan itu bukan lagi dari sudut kecepatan cahaya, kecepatan suara, tapi akhirnya kecepatan pikiran misalnya gitu kan ya. kecepatan pikiran. Dan menjadi susah sekali dibayangin, karena kita terlampau, sudah dibentuk oleh materialitas ya. Nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Nah ini film ini menarik untuk memperlihatkan itu gitu. Misalnya salah satu cerita disitu, bahwa kalau kita dedis-dedis terus, kita pecah-pecah terus unsur terdasar daripada kita, memang akhirnya kekosongan loh. Emptiness. Jadi kalau kita melihat ke paling renik, yang kita temukan adalah seperti alam semesta, yang seperti langit, yang kosong. Tapi sama juga, kalau kita keluar, lalu kita ke level makro, tadi mikro. Kalau ke level makro, sama juga, yang kita temukan langit, which is emptiness juga gitu. Ujung-ujungnya. Nah itu misteri yang dulu nggak pikir sama sekali semua itu gitu. Bahwa di dalam maupun di luar gitu. Sebetulnya intinya adalah emptiness. Tapi kan pasti emptiness yang hidup dong. Kalau nggak kita nggak bisa ngomong beginian, nggak bisa berinteraksi beginian dong. Ada sesuatu di dalam emptiness itu. Nah orang berpikir energi. Energi. Terus ini suatu revolusi lain lagi, yang kita tidak tahu apa. Karena kita masih berada di sini. Masih panjang perjalanan kita, dan kita nggak tahu ini revolusi apa gitu. Nah kalau kita melihat ini, maksud saya, kalau kita melihat ini, maka ada suatu gerakan, ada suatu gerakan, dari wilayah eksterioritas, ke interioritas sebenarnya gitu. Itu makin memasuki wilayah yang paling renik di dalam di dalam dunia batin kita, dunia cara berpikir sel-sel di dalam otak kita, dan segala macam gitu. Karena fisika kan, rupanya ini juga sekaligus menunjukkan, kita lebih bisa mengenal di luaran kita dulu, sampai baru kita ke dalam gitu ya. Ini kan gerakan dari fisika, ini yang paling luar. Agak sedikit masuk ke dalam, ke biologi, ke balik kulit gitu kan ya, ke proses-proses kimiawi, pembakaran segala macam, di dalam dunia biologi. Masuk ke sini, ke dunia manusia. Ini abis 19 ke dunia manusia kan, makin masuk-makin masuk dari luaran gitu. Ini ke otaknya gitu, ke otaknya manusia, nggak apa gitu. Bisa diduga nggak ini ke wilayah apa, antara lain juga gitu. Sesudah ke otak itu terus, apa gitu. Itu menarik. Jadi dari hal yang fisikal, makin masuk ke dalam, makin masuk ke otaknya terus, apa yang tersisa sekarang? Ya. Hal yang najis dalam ilmu pengetahuan selama ini, haram, roh. Yang orang selalu mengelak dari situ, apaan sih roh. Sekarang kayaknya tidak bisa mengelak. Nampaknya sekarang tidak bisa mengelak. Masih ada upaya untuk mengelak, ketika orang membicarakan yang namanya kesadaran. Disini orang sekarang memasuki wilayah. Kesadaran adalah, kalau dalam istilah filsafat ini adalah aporia. Kesadaran adalah, aporia itu misteri besar. Aporia itu misteri besar yang mungkin juga susah terpecahkan. Mungkin nggak bisa terpecahkan. Kata lain untuk misteri, kalau dalam dunia filsafat itu aporia. Nah, kesadaran adalah, salah satu aporia yang pelik sekali gitu. Sekarang itu. Di tahap yang begini canggih gitu. Sekarang, people come to, people come to, apa, this phenomenon. Of consciousness. Tapi kesadaran dalam arti consciousness, bukan sekedar awareness. Consciousness. Apa itu consciousness? Nah, pada titik ini, orang sebetulnya dekat sekali dengan fenomena yang biasa disebut sebagai roh. Sebagai hati. yang lama sekali tidak, itu wilayah yang dihindari oleh para ilmuwan gitu kan ya. Apa juga hati itu? Terus, yang orang Jawa bilang, rosok, pangerosok, wah apa itu gitu ya. Itu kan nggak pernah bisa dibahas di sini ya. Apa itu? Rasa itu, wah apa? Rasa itu apa? Itu kan istilah aneh, susah. Paling banter, science ngomong feeling ya. Feeling itu, dan orang bilang, ada kesenungan ya, feeling itu hanya efek dari pikiran, maksudnya gitu, itu sederhana. Kalau nggak, itu efek dari hormonal. Itu aja gitu. Tapi sekarang ketika orang masukin lah itu, ternyata tak segampang itu loh. Roh dan segala macam itu, bukan tidak ada. Dulu dianggap tidak ada kan masalahnya. Misalnya epistemologi yang terlalu materialistik, dalam arti, mengandalkan penginderaan fisikal. Gitu kan ya. Itu kan epistemologi sains selama ini. Itu kan. Semua mengandalkan penginderaan fisikal. Dan alat-alat laboratorium, hanyalah extension dari penginderaan fisikal. Kepanjangan dari itu. Kerangka itu yang mesti diubah lagi. Hanya, yang menarik adalah, sekarang itu makin banyak penelitian-penelitian empiris, yang mengarah ke wilayah roh. Ada dari Michael Newton, setelah setelah belum, apa namanya, yang melihat proses hipnosis dia. Hipnoterapi. Hipnoterapi orang dimundurkan, ingatannya. Terus tadinya ada orang, ada orang, agnostik sebenarnya orang ini, awalnya. Kalau berminat, saya punya ini. Cuman memang menggoncangkan, kalau baca-baca beginian itu ya. Karena, nah, Michael Newton ini seorang psikolog yang, psikiater, benarnya. Dan dia dapat award juga, karena temuan yang aneh ini. Jadi, dia ini sebenarnya, psikiater yang, agnostik, dan seperti umumnya saintis, nggak terlalu hero sama dunia sono, gitu kan ya. Akhirat, dan sebagainya itu kan, dia nggak ini. Cuman, dia biasa menghipnosis pasiennya, dengan meregresi, memundurkan ingatan si pasien itu. Karena biasanya dia, pasien-pasien yang datang itu, punya penyakit yang, setelah dironsen dan segala macam, nggak ketahuan. Ini apa sih sebenarnya? Tapi setelah di, lewat psikiatri, dimundurkan lagi ingatannya, akhirnya, biasanya menemukan suatu, di masa kecil, dia pernah jatuh, kayak pernah apa, kayak gitu kan ya, yang, yang menyebabkan, ketika dikonfrontir dengan pengalaman itu kembali, sembuh. Nah, pada suatu ketika, kemunduran, si seseorang yang lagi di analisis ini, yang lagi di terapi, kemunduran. Dia terus-menerus meracau, dan bilang, kesepian, kesepian. Nggak ngerti si psikolog ini. Apa sih? Ternyata dia sedang berada di, abad ke-19 gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kamu, ini kapan? Kejadiannya kapan? Ini, ini tahun berapa? Dia bilang, ini abad ke-19. Kok bisa gitu ya? Awalnya tentu, wah ini ngarang-ngarang, mungkin sakit jiwa. Seperti itu. Tapi ternyata, dari situ dia mulai penasaran, apa orang itu punya hidup yang berlapis-lapis ya? Gitu, sebelumnya. Nah, selama 10 tahun, dia minta izin ke pasien-pasiennya, untuk merekamin semua wawancara dia, dalam keadaan gitu, dengan orang. Semua orang punya, berlapis-lapis kehidupan sebelumnya gitu ya. Dan, berlapis-lapis kehidupan sebelumnya. Dan, amazingly, ada konsistensi di antara, cerita orang-orang ini. Kan, terus akhirnya dia tanya, di wawancara. Kamu, coba-coba kamu lukiskan, waktu kamu pertama kali mati, matimu kenapa waktu itu? Kenapa panah? Terus, apa yang terjadi? Aku terbang, kesedot-kesedot gitu ya. Kayak gitu-gitu. Terus, kadang-kadang ada yang jemput, kadang-kadang ada yang gak jemput gitu kan. Lalu sampai ke wawancara, disana tuh kamu ngapain? Gitu, kan? Disana kamu ngapain? Nah, ada konsistensi loh. Dari orang-orang yang, ratusan orang yang, yang tidak saling mengenal, ada konsistensi lah ngomongnya, mengenai apa yang terjadi di, dunia, akhirat sana itu. Nah, itu menarik. Misalnya bahwa, disitu, mereka di dalam grup-grup gitu kan ya. Dalam grup-grup, terus sekolah lagi. Kayak gitu-gitu. Loh, sekolah itu sekolah apa? Ya, mempelajari kehidupan sebelum-sebelumnya. Kayak buku, lantas diskusi gitu kan ya. Terus bisa naik kelas. Kalau naik kelas, jadi tutor gitu kan. Dan setiap, setiap orang itu punya, kayak, malikatnya atau apa namanya, guide. Kayak ada personal guide-nya. Dan ternyata misalnya, ketika mau masuk lagi ke kehidupan baru, itu, setiap individu memilih. Jadi, dari pelajaran mereka, dari diskusi kelompok mereka, mengenai, lapisan-lapisan kehidupan yang sebelumnya, mereka nanti akan menyadari apa yang dibutuhkan oleh seseorang ini. Misalnya saya, gitu, misalnya, dari mempelajari beramai-ramai kehidupan saya, terus saya bilang, kayaknya saya masih butuh, ngalamin, pengen jadi gelandangan. Kayaknya belum pernah, ngalamin gelandangan gitu. Gelandangan, cacat pula gitu ya. Wah, itu, kayaknya, pengalaman ini gimana gitu. Nah, tapi nanti, nanti diskusi, di dalam kelompok itu, kayaknya bukan itu bang, kamu harus jadi apa, gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi hasilnya diskusi kelompok ini, kemudian saya mengambil keputusan, saya mau jadi apa. Dan nanti rupanya, seperti di, apa namanya, dibahas lagi, ada komite yang, para malaikat yang lebih tinggi, atau apalah namanya. Terus, misalnya, taruh lah, tadi disetujui, saya akan pengen jadi gelandangan, yang cacat. Gitu. Nanti mereka, oke, nanti dikasih lihat, kemungkinannya, kamu bisa jadi gelandangan di Itali, misalnya di Venezia, gini, orang tua kamu ini, atau bisa juga di Indonesia, di Cianjur, misalnya, orang tua kamu ini, gitu ya. Tapi selebihnya, tidak dikasih lihat, karena gak boleh. Karena ketika kita masuk ke dunia, diblokir. Soalnya kalau enggak, kita terlalu tahu, terlalu sadar, jadi kayak main seni war, gitu loh. Jadi, gak menghayati betulan, karena penting menghayati pengalaman. Maka, kita umumnya semua orang lupa, apa sebenarnya cara kita sebelumnya. Nah, konsistensi kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh, diomongin sama semua orang yang diwawancara, gitu. Itu kan lucu sebenarnya. Dan memang, bahkan ada perbedaan sih, kecil-kecil cara perumusan. Tapi kalau ditarik intinya, ternyata sama. Ya, siapa orang punya background sendiri, dan dalam merumuskannya, segala macam, bisa-bisa rada berbeda. Dan di, apa namanya, tapi, pertingkat inti, pelukisan mengenai apa yang terjadi di sana, itu mirip-mirip. Sang-sang-sang-sang-maling itu, mirip-mirip. Mirip-mirip. Misalnya, bahwa ada guide, ya gitu ya. Bahwa ada guide, dan guide ini, umumnya selalu dikenali kembali. Jadi, ketika seseorang ini mati, gitu ya, memang ada yang bimbing. Kita sebut malekat, tapi ketika sampai sana, dia kenal lagi, lu kan yang dulu ini, guide gue dari dulu nih. Nah, itu tuh, akan mengenali kembali. Nah, misalnya, dalam hal itu, itu konsisten. Semuanya bilang, bahwa memang ada kayak gituan, gitu ya. Bahwa memang ada studi kelompok. Terus kayak, ya itu bisa mengoncangkan, karena misalnya, ada seorang jahat sekali, gitu ya. Ada seorang jahat sekali. yang ternyata bunuh diri, matinya ketika. Dia dilempar, artinya dimundurkan, gitu. Apa yang terjadi? Ya, saya bunuh diri waktu itu. Gitu. Apa yang terjadi sekarang? Oh, saya kesedot. Tapi sunyi, perjalanan saya kali ini. Sunyi. Ngapain? Oh, rupanya saya dipisahin nih. Gitu. Terus, kamu diapain sekarang prosesnya? Dimandiin, katanya. Misalnya gitu ya. Dimandiin tuh apa? Energi saya terlalu negatif. Saya dibikin lebih positif lagi, gitu. Nah, terus, habis itu, dia bilang, saya ketemu si gait ini lagi. Terus ngobrol. Nah, misalnya, poin itu, ketemu gait, terus ngobrol, itu dialami semua orang. Misalnya gitu ya. Dan bahwa obrolan ini, bukan penghukuman, bukan pengadilan, itu juga, si psikolog ini, suka mengganggu. Wah, kamu diadili ya. Kan kata agama, itu kan namanya pengadilan gitu. Umumnya, tidak suka kata itu. Judgment dalam arti, kayak gitu, enggak, enggak, enggak. Bukan, bukan diadili. Apa dong? Ngobrol. Jadi, apa sih, guide saya itu akan, seperti buka-buka, sesuatu seperti buku, dan di situ, adalah, momen-momen penting dalam hidup saya, ketika di sini. Misalnya, saya tanya, kamu tuh kenapa sampai akhirnya bunuh diri, karena waktu itu sebenarnya, enggak harus juga sih, kamu bunuh diri. gitu ya. Ya, saya frustrasi gitu, jadi gimana? Terus ngobrol-ngobrol, kayak gitu. Terus ditanya, hasilnya gimana kamu? Terus diapain? Enggak, saya tinggal kelas, katanya gitu. Karena, proyek yang saya dulu, sudah pilih, tinggal kelas itu dalam arti, proyek yang dulu saya pilih, tidak sukses ya. Jadi, saya harus memulangin lagi, proyek yang sama gitu. Dia bilang, kita tidak bisa, apa, kabur dari proyek yang sudah kita pilih sendiri. Itu gak bisa. Oh, jadi kamu bunuh diri itu gak dihukum? Lah, gak ada penghukuman lah di sini, apa gitu ya. Ini mah semua komunitas kasih sayang, boleh dibilang kayak gitu ya. Gak ada penghukuman, tapi we learn. Gitu. Lucu. Nah, buku-buku tipe begini itu, sebenarnya makin banyak. Makin banyak. Dan, ada nyambung-nyambung ya, meskipun pengarangnya berbedaan, segala macam gitu ya. Ada nyambung, misalnya, Eckhart Tolle. The Power of Now. Itu juga seperti pernah mengalami apa gitu ya. Terus, ngomong kayak gitu, Eckhart Tolle. Saya juga punya buku itu. Banyak, banyak buku-buku aneh seperti ini. Dan, yang mencengahkan saya adalah, itu justru, titik, ada konvergensi, ada konvergensi yang aneh. Dan pada detik itu, memang kita terpaksa, barangkali harus melihat agama, dari sudut yang lain. Tapi dalam bahasa tadi, empirik. Gitu loh. Ini tidak berasal dari dogma, apapun. Meskipun di situ, digunakan kata yang, apa sebetulnya, karma, misalnya. Akhirnya digunakan, karena itu seperti, seperti bisa dipakai menjelaskan. Kalau, kalau di dalam tradisi orang-orang yang Hindu, katakan misalnya, saya punya anak lahir ke dunia. Sebelum upacara dilakukan, kita akan menanya ke orang-orang yang, siapa kan dia melahir ke dunia, dulu dia hidupnya bagaimana, lalu kami harus memperlakukan dia saat ini, dan esok bagaimana, supaya tidak salah. Jadi, kalau dipercaya mereka, reinkarnasi. Ya, Nah, dari sudut itu, misalnya, misalnya agama-agama Semit, ini yang saya maksud dengan, kayaknya kita mesti mengubah cara pandang gitu ya. Misalnya, agama-agama Semit dulu, umumnya gitu, agak, agak merendahkan, dan hampir tidak bicara sama sekali, kecil sekali porsinya, kalaupun ada, tentang reinkarnasi. Hampir tidak ada, agama-agama Semit itu, tidak bicara mengenai itu. Yang bicara adalah, Hinduisme, Buddhisme, dan sebagainya. Mungkin sedikit Taoisme ya, dalam hal terentu. Nah, kan jadi lain kita memandang, sebetulnya agama itu, apa gitu. Bukan tidak benar, tapi bahwa kebenaran itu, bisa jadi sangat kompleks gitu. Pada titik ini, barangkali agama-agama Semit, agak terlalu kepedean gitu, menganggap, dia, satu-satunya jalur yang, menanggap kebenaran gitu. Barangkali kebenaran, lebih luas dari itu. Karena, misalnya soal reinkarnasi, memang tidak banyak dibicarakan gitu kan. Itu. Saya kira banyak hal, banyak hal sekarang memang, mesti di review kembali, dipahami secara baru. Jadi sayang-sayang kan sebenarnya, ketika berjalan, menerjemahkan KPMT, ketika pengalaman orang, bersimpunan dengan seseorang yang terdia. Kalau kita melihat, bagian-bagian yang sekarang, termasuk yang tadi, semua kek MPMT itu diperluas maknanya, bersentuhan kepada suatu pentingan, itu MPMT juga sebenarnya. Cuma, saya kan tidak masuk, pengalaman yang itu, pengalaman tidak disansumir, suatu yang tadi, kalau seandainya, mana MPMT itu, tidak bisa diperluas, sebagai sentuhan apapun, sebagai kuota, pengalaman manusia, bagian yang ada, bahwa konsistensi dia, sehingga punya, bersimpunan kepada dimensi yang lain, maka, itu yang kemudian, menjadi jalan, perbuatan dari kasus yang lain. Ya, kalau dalam kasus Michael Newton ini, empiris hanyalah, bahwa lewat penelitian, yang begitu indrawi, katakanlah gitu kan ya, dengan segala peralatannya, toh dibukakan, gitu ya, kemungkinan sebuah kenyataan lain, dan terutama yang dialami oleh, begitu banyak orang. Karena selama 10 tahun, kurang lebih ada ratusan, meskipun itu dipilihin, wawancaranya dipilihin, tapi itu, pengalaman ratusan orang. Dalam arti itu, terus lewat, lubang intip yang kecil, sebetulnya indrawi, tapi bisa, bisa dilihat, sesuatu yang, kemungkinan yang, yang lebih luas gitu. Kalau dalam kasus, Michael Newton. Tapi, kembali ke sini, ketika sains sekarang bergerak, dan objeknya, salah satu objek pentingnya adalah, kesadaran, maka orang mulai mengintip-intip, wilayah-wilayah aneh itu gitu kan ya. Karena kesadaran ini, suatu misteri yang juga, luar biasa. Nah, misalnya, disitu orang juga sampai, tadinya orang bersikukuh, melihat kesadaran, hanyalah epifenomenon, hanyalah, byproduct, efek samping, dari materi, artinya sistem mineral, sistem syaraf, gitu kan, dan hormon. Sekarang, orang merasa tidak cukup, menjelaskan, cara kerja, kesadaran itu, semata-mata, bertubuh pada, mineral, sistem. Bahkan bisa sebaliknya, cara kerja otak itu, jangan-jangan, dipengaruhi, oleh kesadaran, yang sebetulnya, mengatasi, mengatasi, konstruksi fisik kita. Terbalik. gitu ya. Jadi bukan konstruksi fisik, yang menentukan kesadaran, kesadaran ini, dan barangkali, ruh, ini, yang mengaruhi konstruksi fisik. Nah, kemungkinan itu, jadi terbuka gitu loh. Kemungkinan itu, jadi terbuka pada wilayah, cognitive science. Orang-orang di situ, adalah, khususnya, orang seperti, Humberto Maturana, dan, Francisco, Varela. Dari, Santiago, Chile. Biasanya disebut sebagai, teori Santiago. Nah, ini yang lagi, marang melintang, dan, menarik sekali gitu ya. Mereka ini biolog, tapi, tapi akhirnya ujung-ujungnya, merekonstruksi semuanya itu. Maka, di situ, kesadaran menjadi, menjadi betul-betul, aporia yang menarik gitu. Di satu pihak, memang betul, dia sepertinya, ditentukan oleh otak, sistem sederal, otak, tapi, pada detik tertentu, jangan-jangan sebaliknya. Konstruksi, di dalam otak ini, digunakan, oleh, kesadaran. Gitu lah. Artinya, kesadaran sebetulnya, sesuatu yang otonom. Either way. Gitu. Itu, itu, itu menarik. Juga ada geseran. Dan ini dimungkinkan, karena ada pergeseran, dari pendekatan, apa namanya, mekanik, ke sistemik. ke sistemik gitu. Kalau pendekatan mekanik itu, orang memberi tekanan pada, bagian-bagiannya, akan menjelaskan keseluruhan. Gitu loh. Kalau mekanik, bagian terkecil, akan menjelaskan keseluruhan. Bagian terkecil, atom, partikel, seakan-akan itu, dianggap sebagai building block. Batu bataknya, gitu. Yang akan, menjelaskan bentuk, gugusan rumahnya, atau bangunannya. Itu mekanik. Dulu. Maka orang bersikukuh, mencari, itu. The basic unit. Gitu ya. The basic unit, dari semuanya itu. Sebutannya, atom, 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 atau apa, dipecah-pecah lagi semua, jadi, sampai quark, atau apapun. Nah, kalau sistemik itu jadi lain. Itu sebaliknya. peningkatannya, dari keseluruhan ke bagian. Keseluruhan ke bagian-bagian kecilnya. Karena ternyata, orang mulai menyadari, bahwa, banyak hal dalam sistem kehidupan, itu dipengaruhi oleh keseluruhannya sebenarnya. Bagian-bagian itu, bagian-bagian itu, seperti, apa namanya, bekerja, atas instruksi keseluruhan. Gitu loh. Ibaratnya, kalau mood seseorang itu, kalau mood seseorang itu buruk, maka hampir semua organ tubuhnya, bekerja dengan tidak baik. Gitu loh. Kalau seseorang itu sedih secara keseluruhan, gitu ya, dan merana terus, organ tubuhnya semua bekerja dengan buruk. Gitu. Keseluruhan itu, lebih luas daripada bagian-bagiannya. Jadi kalau bagian-bagian itu A, B, maka keseluruhan itu bukan A, B, C. Artinya keseluruhan itu bukan sekedar jumlah. Dia selalu lebih besar daripada sekedar jumlah. Gitu kan. Kalau bagiannya adalah A, B, C, maka keseluruhan itu bukan A, B, C. Mungkin D, atau apa lah. Pokoknya, ada selalu unsur plusnya, dari situ. Dan banyak hal itu, apa namanya, sekarang melihat, orang melihat terbalik, keseluruhan ini akan mengefek ke bagian-bagiannya. Di balik pemikiran mengenai ekologi, dan segala macam itu, situasi keseluruhan ini, gitu loh, kait-mengait keseluruhan ini, sebetulnya akan mengefek ke nasib tsunami di kita, atau tofan badai di mana, kayak gitu-gitu. di Boston Smith, di kawasan kan kita akan mengeceh, di rantai atau wujud, tentang, apa, bahwa adalah pandangan-pandangan agama itu, realitas itu kan bukanlah geratis, karena kalau, kalau misalnya, kalau misalnya mati masuk ke dalam kubur, akhir-akhir gitu lah ya, sampai berlapis-lapis begitu, realitas-realitasnya. Bahkan malaikat di mana, malaikatnya sebenarnya, sebenarnya sebenarnya, dan sebagainya. Nah, kemudian, berkata-kata dengan permasalahan, apa ketika, mungkin, lebih cepat, lebih, ini, contoh nggak ya kalau dikatakan, bahwa, yang disebutnya renesans itu, apa namanya, apa untungnya, diberi chain of baby, gitu ya, tiba-tiba bisa lagi, walaupun hal-hal ini, seperti menunjukkan, ah, gitu, tapi saya, masih bingung, apakah, dua hal ini bisa, diambungkan, karena, misalnya, kayak saya seorang, orang yang, misalkan, diorang, agama Islam, misalnya gitu, kalau, kalau saya lahir, masuk, belajar fisika, ya, titik terjauh dalam kehidupan, yang saya paham, sebagai fisikoan adalah, kecepatan cahaya, tidak ada, kecepatan cahaya, kecepatan cahaya, hanya segitu, titik terjauh, tapi, selesai kuliah, saya masuk ke masjid, saya ikutkan kaca, Islam Meraz, gimana, nabi saya, terbang, segi alam, semuanya, dan perkebutuhan, gitu ya, ya itu, nggak mungkin, di atas kecepatan cahaya, semua dari itu, pasti lebih dari itu, gitu ya, dan saya harus, mengganti, sentimental saya, gitu ya, mencoba, kayak saya beragama, saya dianggak, kok ya, tapi ada beberapa, apa yang menaksirkan, misalnya, menjelaskan bahwa, pakai fisikal cahaya, menjelaskan, Islam Meraz, soalnya, berantakan juga, ya, mencoba, dengan menggunakan, astrolamomi, berantakan juga, ternyata, terus, ada beberapa upaya, dilakukan, misalnya, beberapa orang, mencindakan musli, mencoba, menerjemahkan, apa, ayat-ayat laborat, menggunakan teori, dari sains, sih, sialnya, teori sains ini, kan punya falsifikasi, ya, 20 tahun, dia, 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 seorang muslim, itu bisa menjadi seorang yang sangat canggih dalam, dia pengacara yang hebat, fisikawan hebat, Abu Salam, misalnya, tapi, ya, ketika dia disitu, ya, dia yang super mental, seperti scientist hardcore, yang, yang, realitasnya, ini, tapi, begitu, dia masuk ke wilayah agama, tiba-tiba, dunianya mengembang, gitu, pada hidupan sebalik, tapi, masuk ke wilayah profesional, nya, apa, apa namanya, teman-teman seperti ini, akan menjadi jebatan, dan dunia yang kembang, kipis, itu, atau memang akan selamanya seperti itu, karena, saya tetap aja, masih merasa, ini, apa namanya, apa namanya, tetap terbelah dua, iya, iya, tetap terbelah, gimana komentar, ini menarik, karena, iya sih, iya, artinya, ada, khususnya, dibandingkan dengan dunia agama, itu, betapapun, ada banyak upaya, kebanyakan sih, dari pihak agama, menerjemahkan diri, melalui sains gitu ya, karena itu bagian dari, untuk melegitimasi, pola berpikir teologisnya gitu, daripada sebaliknya, sebaliknya, sains bahkan, sempat, bahkan tidak butuh agama, untuk gitu-gitu kan ya, tapi, agama, pengen, dilegitimasi bahwa, ini tuh gak ngawur-ngawur amat loh, nah maka, dia, mau menerjemahkan diri dengan, segala peristilah, dan karena gak berpikir, saintifik, tapi, betul, saya setuju, bahwa, yang lebih banyak kita alami, adalah bahwa itu, ada sesuatu yang artificial disitu, bahwa, gap itu tetap, tidak tertutup gitu ya, itu tuh, tetap iya gitu, bahkan pada tingkat ekstrim adalah, orang bisa menjadi betul, fisikawan yang canggih sekali, kimiawan yang hebat sekali, but when it comes to religion, tiba-tiba seperti anak-anak lagi gitu ya, seperti gak ngefek gitu, si terangka kimia, dan fisikanya gitu kan ya, dia bisa menjelaskan ya, dia bisa, guru besar yang hebat sekali, di bidang fisikal, kuantum, maupun, tapi kalau agama, harusnya sederhana lagi gitu ya, apa gitu, sepertinya gak nyambung gitu. yang tidak mengatakan itu gitu, itu mengganggu, tapi, ya memang, orang agama disitu, jadi dualistik, bahkan pada tingkat tertentu, bisa psikisofrenik, tapi gila lah, kalau komentarannya, karena ini memang problem besar ya, dan real, yang tidak terlalu, ya memang, memang kadang-kadang kita, dalam kesendirian, ya memang, kita tidak, mampu, mengatasi seseorang, yang di luar-uang kita, kalau kita tidak bisa, minta kelahan pada orang lain, ya salah satu ini, itu kesandar, pada yang mengatasi, Nah, kalau kita kesandar kepada, kepadanya, berarti kan apa-apa yang diaturkan, kita harus mengimani, kita takut tidak ditolong, kan begitu, contoh misalnya, ketika ini saya, ketika saya itu naik mobil, kenceng ditolong ke luar, itu batas antara hidup dan mati, karena apa, kita tidak tahu orang dan kita itu lepas, kemudian terbunyi, kemudian langsung gelong, jadi hidup antara hidup dan mati itu sangat tipis, akhirnya kita akan bergabung, dan bergabung pada saya, apakah pada hidupan, tidak, tidak bisa begitu, kita tetap bergabung pada kita, dan itulah, jadi hidupan pada saat-saat hidup seperti itu, memang masih parah, yang waktu sudah menyerap, dia bergabung pada siap, atau teori, fisika, biologi, tidak akan kenal, dan apalagi tidak punya uang, untuk berubah yang lebih mahal, masalah, nanti bergabung juga, nah kalau kita bergabung pada sesuatu, selakanya, sebentar ya, selakanya, pola umum itu, pola umum yang bergantung pada saat menderita segala macam, itu persis yang menjadi sumber kritikan para filsuf ateis abad 19, gitu, jadi, entah itu Freud, entah itu Nietzsche, entah itu Feuerbach, semua itu sebel sama itu, gitu, iya, 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 kalau saya ada dua hal, pertama, penting ada jalan, seperti posisimality, saya terlihat juga, menalami, jalan-jalan ada, kadang-kadang harus bersentuhkan dengan dimensi yang kanan, di dalam jalan-jalan desain total, di dalam fotogona, sangat puas sekali, dimensi yang atas itu, di dalam dimensi fisik, nah, kami dulu dulu, dan desain-desain total, sebenarnya, dia, pada masa lalu, merupakan pasir dia, tentang kosmologi yang di luas, jadi, sekedar kosmologi fisik, tapi, dengan kosmologi yang berhirati, gitu ya, ontologi kolor elektrisi berpenjang, kemudian, dilambarkan juga dalam desain sejujurnya total, atau sejujurnya, itu, kan, sebenarnya, kalau cari akar ke belakang, mereka punya proses yang di luas, tentang kosmologi yang di luas pahami, ada orang yang mungkin, ada script itu pribadinya ya, jadi, bagi kelas, mengajarkan sesuatu yang mengadal, keluar, di luar, di luar, di luar, tetapi, ada yang lain yang menurut saya, di pengalaman saya itu, kesulitan pembahasan, kalau yang saya awam bilang, bagaimana saya membahasakan, yang inferioritas tadi, interioritas tadi, ke dalam, suasana, ke dalam sebuah kultur, ada bening itu, tidak mudah, di pembahasan itu ya, agar itu bisa dipahami, di dalam, aturan main, yang ada di dunia-dunia, di dunia-dunia, kita sudah bergantung, di sains, dengan satu, terfrancetika di, tidak bisa diterima, dalam hal main kayak begini kan, kita harus bisa memenjelaskan, nah, itu kalau menjelaskan itu, kita tidak ketulangan pembahasan, untuk, untuk yang sebelah sini, agar bisa masuk ke dalam, untuk itu, itu yang, saya sulit, untuk menjelaskan, masuk ke dalam, sampai sekarang itu, kenapa saya mengatasi Campbell, berarti, karena dia relatif, lumayan bisa, gitu ya, yang bicara yang, interior itu, tapi bisa masuk, bisa masuk, orang-orang bisa menerima, kelasan itu, jadi saya suka, dikatakan orang yang, mampu, melakukan itu, karena menolong saya juga, menolong, menolong, menjelaskan ya, supaya diterima, dalam transisi saya, yang seperti pembahasan itu, jadi ini ada dua hal, ada yang, selalu, itu memang, jadi dua, terkecang, gitu, tapi sebenarnya, ada yang, sebenarnya, mengadari itu, dan ada kebutuhan, menjelaskannya, tapi, perangkat yang ada sekarang, belum mampu mengantarkan, menarik, menarik, ada yang sisi yang lain, kalau misalnya, kita, dari para seniman, sedikit saja, seniman tradisional, di Bali, ada yang lain, maju, copot, maestro, mereka dianggap maestro, oleh orang-orang, dari orang kemarin, tapi ini sangat sayang, tapi di sini, saya juga, saya juga berkarya, yang berkarya itu, ada sesuatu, kemampuan, dia sebagai seorang, manusia, termasuk juga, ini karyamu luar biasa, saya boleh diri, kamu tidak bisa bayar, karya saya, karena ini, saya bersemangat, dengan Tuhan, dan Tuhan, yang berkarya, lalu, itu, dibagi dalam arti, seniman tradisional, yang tidak mengenal, dunia pendidikan, secara formal, tapi karyanya, diakui oleh, dunia ekor, sebut lagi, contoh yang lain, misalnya, dalam, pengetahuan, yang, pokok yang bisa ikan dunia, yang nantinya, di sini, dalam suatu saat, dia dimukai untuk membuat, satu, karya lukis, di, kornak di negeri itu, satu seorang, haus pun, dia lawan, itu, kamu tidak bisa, saya, karena Tuhan, membuat saya, untuk menggambar, di gereja yang, kamu sayang, nanti, kalau Tuhan sudah bicara, akan mengerakkan, tangan saya, berarti, kalau dari dua, contoh ini, bisa kita balik, ada, ya ini menurut saya, ada suatu kemampuan, yang mengerakkan manusia, yang dia sendiri, sebenarnya tidak, sadarkan, itu akan datang, bagaimana itu akan datang, dia hanya bisa berbagi, pengalaman, persoalannya orang lain, percaya, atau tidak, begini, jadi, yang saya tangkap, bisa seperti itu, artinya, sesuatu yang berbagi, itu pasti datang dari, bukan, kemampuan manusia, itu sendiri, ada sesuatu yang berbagi, itu yang, misalnya, kita bisa, bisa, apa, kita berusaha, belum tentu, kita mengikuti, cara yang dilakukan, dilakukan oleh, cobot, dilakukan oleh, belum tentu, kita dapat, tarik saja, sama, itu dari sisi yang lain, terima kasih, ya, artinya, pengalaman-pengalaman sendiri, seringkali, intinya, pengalaman-pengalaman sendiri, seringkali, menunjukkan bahwa, katakanlah, ada unsur-unsur, toh tidak, sepenuhnya bisa dijelaskan, gitu kan ya, secara empirik, atau apa, entah dalam arti, lebih besar, entah dalam arti, entah dalam arti, pengalaman-pengalaman, yang menunjukkan lebih baik, atau bahkan juga, lebih jahat sih sebenarnya, ya, artinya, orang menyebutnya, kalau yang baik Tuhan, yang kalau itu setan, gitu kan ya, tapi itu sama-sama adikodratinya, itu sama-sama, sama-sama supranaturalnya, gitu kan ya, pada tingkat yang lebih tinggi lagi, itu menjadi lebih rumit, gitu, pada tingkat ontologi yang lebih tinggi lagi, menjadi rumit, seandainya, logisnya, Tuhan adalah sesuatu sumber seluruh semesta yang ada, tentu dia adalah sumber setan juga, gitu, sumber segala kejahatan dan penderitaan juga, gitu kan ya, atau kemungkinan lain, baik dan buruk itu hanya di mata pengalaman manusia, gitu, bagi dianya sebenarnya tidak ada, yang ada adalah di seluruh dinamika kehidupan, manusia yang mengalaminya, dinamika begini disebut jahat, gitu kan, tapi itu perspektifnya dia, gitu, gitu loh, nah, jadi, dalam dunia ilahi, jangan-jangan pada tingkat ontologi, sebenarnya tidak ada, there is no such thing as baik buruk, seperti yang kita bayangkan, gitu, bisa gitu, pendeknya itu menjadi rumit, pada tingkat itu, oke, tapi, yang penting untuk saya adalah itu, bahwa, pengalaman seringkali menunjukkan dirinya sendiri, jauh lebih misterius, lebih luas daripada yang, bisa diserah oleh logika, saintifik, gitu lah, kira-kira, itu ya, nah, saya, pengen membayangkan, bahkan kaum ateis pun sebenarnya, mesti ya, pernah mengalami seperti itu, gitu loh, tidak segala hal bisa, dia jelaskan juga, gitu kan ya, itu yang menarik, dan seringkali, menurut saya, seringkali disangkal, secara maksa, oleh kaum ateis itu, seakan-akan dia bisa menjelaskan semuanya, gitu kan, yang pada tingkat itu, menurut saya, gak benar, dan ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi, sepertinya gitu, masih ada lagi komentar lain? Tadi mau bilang apa? Iya, kita pasang bayangin ya ini sih Pak, kayak orang-orang tadi, itu kan hidup dalam 2 zaman, dimana, ilmu-ilmu itu masih seberhanak, misalnya kayak gini, di isol sendiri, aljabat dikembangkan, dari awalnya, dari apa sih, dari kebutuhan hak waris, gitu loh, kadang-kadang ada hukum waris, kemudian yang hitung-hitungnya, jadi aljabat, dan indeks muncul dari apa, kebetulan dari mengelompokkan hadis, karena hadis itu kan diperlantakan, di kompok-kelompokan, jadi ini adalah indeks, terus astronomi lahir, dari mana, kebutuhan untuk menentukan, kejadian waktu, untuk menjualnya, kejadian waktu, ala hiblat di mana, jadi kalau mereka berkembang barang, kembangannya kemana, dari semuanya dari penulai itu, itu sebenarnya sederhana, tapi kemudian pada satu titik, tiba-tiba seperti, ada sel yang membelah, ada sel yang membelah, dan sel yang membelah ini, makin kompleks, untuk sendiri, dunia-dunia yang tadi, kalau Leonardo tajuk, misalnya dia masih bisa mengeratkan, mungkin gitu ya, saya sudah masuk, waktu kuliah di sini, rupa, kasih tahu, proses kreasi itu, seperti apa, kreatif, itu sudah enggak ada, saya bisa mengatakan, kenapa kamu buntu, dunia pengalaman itu sendiri, dunia yang ini, itu juga bergerak dengan lebih kompleks, sains ini sudah lebih kompleks, jadi kayak sel yang tiba-tiba membelah, dan ini juga makin kompleks, jadi juga, nah itu ya, saya selalu berpikir, sebagai orang beragama, yang juga berperliputan, dunia saya sebagai seorang, yang belajar ilmu khas-has sekolah ini, dengan dunia saya selalu, saya selalu berkata, jembatannya apa, gitu, dan itu ya, ketika saya tiba-tiba, pergiatan di seluruh kirlauan, saya berkata-kata, tentang pertemu Tuhan, di cempatan jaya, tapi kan enggak ada ke jembatan, hidup ada di cempatan jaya, maksudnya, ya tetap saja itu, jadi salah satu PR besar, yang untuk, ya menurut saya pribadi, ya siaprenya kultural, istilahnya mungkin paling gampang, ya, itu sih, ya, itu itu problem yang, yang menarik juga dalam arti gini, banyak hal yang dulu dikira, tidak bisa dijelaskan, oleh sains, memang sains, makin hari makin bisa menjelaskan, nah itu juga, saya kira, mesti diperhitungkan, artinya, yang dulu, dengan terlalu cepat, kita sebut misteri, gitu kan ya, atau apuria, kalau bahasa itu, sekarang sebenarnya, kurang lebih, bisa rada dijelaskan, dengan nalar yang biasa, gitu, nah itu tuh, itu yang membuat, para saintis, makin hari, makin melepaskan diri, dari agama, betapapun dulu, betul sekali, sains muncul, dari embryo agama juga, gitu ya, dari, dari kuriositas, dari, dari kebutuhan praktis, dalam hidup agama, dan seterusnya, memang melahirkan, bermacam-macam, sains, tapi, ketika dia sudah, sudah mengalami kompleksifikasi, memang menjadi, alien, menjadi sebuah, bahasa, tersendiri, dan logika, tersendiri, yang berbeda, nah, yang saya maksud adalah, saya kira, salah satu, kemungkinan, melihat persoalan ini, adalah gini, kita bisa menganggap, dua itu, dua tipe bahasa, bisa dalam arti, dua bahasa asing, antara Inggris, dan bahasa Indonesia, yang memang berbeda, sama sekali, yang pada titik tertentu, memang bisa, diterjemahkan, tapi dalam banyak hal, yang lain, tetap, nuansanya hilang, dan gak bisa, persis disambungkan, gitu, bahasa Inggris, bahasa Inggris, dengan konteksnya sendiri, dengan kerangka berpikir, yang berbeda, dari bahasa Indonesia, gitu, misalnya, dalam kerangka, dalam bahasa Inggris, bahwa ada, past tense, gitu kan, present tense, future tense, yang berbeda-beda, disitu, kata kerjanya berubah, di Indonesia kan, gak ada seperti itu, sekali orang, makan ya, tinggal tambahin, sudah makan, kemarin makan, sekarang sedang makan, tambahin aja, akan makan, tapi makan tidak berubah, jadi makin, makun, enggak, enggak, apa namanya, gitu, nah itu konstruksi, struktural memang sudah beda, gitu kan ya, tapi bahwa, buku-buku bahasa Inggris, dalam arti tertentu, bisa diterjemahkan, dalam bahasa Indonesia, buku bahasa Indonesia, dalam arti tertentu, bisa diterjemahkan, dalam bahasa Inggris, more or less, bisa, bisa, artinya bisa, tidak sepenuhnya, tak terjembatani, itu iya, tapi bahwa, dalam sisi tertentu, memang tak terjembatani, iya, karena memang itu, dua bahasa yang berbeda, nah, maksud saya, dunia religius, itu kan, waktu kita di awal-awal, membahas, kebanyakan, di situ, kerangkanya itu kan, sebetulnya bahasa mitos, yang bagaimanapun, berbeda dari bahasa Logos, gitu loh, kalau kita kembalikan ke situ, memang berbeda, berbeda, kerangka besarnya itu, berbeda gitu, hakikat bahasanya itu, ibarat bahasa, bahasa puitik, dengan bahasa laporan ilmiah, itu kan, ya apa ya, itu dua genre yang, ya gak nyambung sih, gak nyambung, dan masing-masing memilih, kebutuhannya sendiri juga, gitu loh, jadi, kalau dari sudut situ, sebetulnya tidak, mesti terlalu cepat juga, kita menyebutnya sebagai, fenomena sakit jiwa, atau skizofrenik, ketika, seseorang dalam dunia sains, bicaranya dengan gaya bahasa tertentu, di masjid, atau di gereja, dia memang masuk dalam, kerangka berfikir yang berbeda, simply using different languages, gitu loh, seperti dalam, antresember berbahasa Indonesia, di tempat lain, antresember berbahasa Inggris, kurang lebih, kira-kira kayak gitu, tidak persis sama, tapi kira analogannya seperti itu, karena apa ya, juga dalam arti ini, bahasa ilmiah itu bagaimanapun juga, itu bukan bahasa hati ya, itu bahasa pikiran, bahasa pikiran, bahasa nalar, logika pada titik tertentu, logika yang sebenarnya sangat terbatas, kita sedang mencampaikan, saling menyampaikan, mengkomunikasikan, alur sebab akibat terus, di dalam tempat ibadah, ketika kita sembahyang segala macam, kita tidak berpikir di ranah itu, tidak sepenuhnya berada di ranah, sebab akibat yang kayak gituan, tapi itu memang lebih logika perasaan, yang memang berbeda, lebih dekat ke seni sih sebenarnya, ranah religius itu, dalam seni memang, kadang-kadang dibutuhkan, konseptualisasi tertentu, which is, logika nalar, tapi, sebagian besar di dalam dunia seni, bagaimanapun ada logika rasa, dan logika rasa sih, dalam satu sisi, memang completely different ya, logika rasa itu, kalau orang, melihat, bagaimanapun, kalau orang melihat, begini begitu, ada duri-duri, kita tahu, ini bukan, oke, kita sebut ranjo, misalnya ranjo, kita tidak merasa secure, kalau melihat sesuatu yang berduri, kayak durian begini, meskipun kita tahu, misalnya, oh ini cuma durian, menurut logika nalar kita, itu cuma durian, benda tertentu, dengan duri-duri, cuma durian, tapi tetap logika rasa, bilang kita, tidak nyaman, saya mau pegang itu juga, gitu kan ya, itu soal perasanan, kita tahu, ketika kita masuk ke ruangan sini, kalau ini gelap, apalagi ruangan ini sempit, kita tahu, tidak apa-apa, ini ruangan, apalah, biasa saja, tapi logika rasa kita, mengatakan, sumpah, gitu kan ya, dan kita tidak nyaman, dibanding dengan, memasuki ruangan yang terang, kalau kita melihat, ujung pisau, kita tidak nyaman, dibanding dengan, ujung guling, gitu loh, gitu loh, bahkan sebelum kita berpikir, kita sudah bereaksi, di situ, nah, dunia seni, itu memainkan, logika rasa, seperti itu, yang memang pada titik tertentu, beda, beda dengan logika, konseptual, logika perasaan, itu beda, dan itu tidak lantas, kita harus bilang, munafik, kalau kita melompat, ke ranah yang ini, simply different, simply different, gitu ya, saya, orang, orang suka, merasa aneh, kalau melihat saya di gereja, gitu kan ya, karena orang mengira, saya ateis, gitu ya, jadi, memang dalam, dalam forum-forum tertentu, ya, terus, dalam perkulian beginian, saya suka mengutarakan, terutama kalau filsafat ketuhanan, segala macam, ya, saya harus membicarakan, kritik-kritik para filsuf, kan, terhadap agama, dan itu bisa, pedas sekali, bisa benar, dan saya bisa menghaitin, sedemikian, as if, I am an atheist, gitu, gitu kan ya, dan orang suka mengira, saya ateis, karena memang bisa sangat, kalau, kalau saya bermain dengan nalar, oh, saya, tetap, saya tidak berubah, saya bisa sangat kritis terhadap agama, dan I mean it, gitu ya, saya memaksudkannya, kalau saya mengacak-acak, memberantakin agama sebagai istitus, segala macam itu, saya memaksudkannya, itu bukan, bukan pura-pura, tapi, ketika saya di gereja, saya memang, memasuki ranah yang lain sama sekali, itu ranah teatrical, yang saya hayati, sebagai teater spiritual, gitu loh, seperti saya nonton, teater, menikmati, seperti kita, kita tahu, jangan salah loh, kita tuh tahu, kalau kalau nonton film, ada bintang film yang jatuh mati, kita tahu itu, secara rasional, orang itu masih hidup, gitu loh, kita tahu, sebagai bintang film, orang itu masih hidup, gitu ya, di situ, hancur lembur, dia ketembak berkali-kali, padahal kita tahu, itu masih hidup, tapi, kita menghayatinya, dia mati di situ, dan sedih juga, gitu, di situ ya, dalam alur cerita seperti itu, waduh, Edan, ini sadis sekali, gitu ya, kita menghayati seperti itu, tidak apa-apa, itu ranah lain, gitu loh, itu ranah lain, dan kita juga tahu, itu semua itu pura-pura, masuk dalam ruang gelap, pura-pura tiga dimensi, padahal yang enggak lah, that's fine, itu dunia fantasi, yang kita juga butuh, gitu loh, itu dunia hati, yang kita juga butuh, perasaan tenggelam, dalam masa yang besar, gitu kan ya, dan, kayak gitu-gitu itu, itu, pendeknya, keharuan, itu dunia lain, yang penting, dalam hidup manusia, tidak hanya pengertian, gitu loh, keharuan, ini, ini sesuatu yang serius, yang membuat hidup kita, bermakna, berarti, ketersentuhan, dan segala macam itu, kurang lebih sama juga, persis sama juga, dengan seorang astrofisikawan, misalnya seperti itu, dia tahu sih, dia bisa menganalisis, sebetulnya glare, atau apa, flare, atau apa, matahari, gitu ya, dan dia bisa cerita, banyak mengenai matahari, dan dia, dia subuh-subuh, ketika di panganaran, pagi hari, hanya untuk menatap matahari, gitu ya, matahari terbit, gitu kan ya, bukan sebagai objek sains, dia butuh terharu, melihat, indah ya, keren ini, gue bisa menganalisis itu, tapi bukan itu, gitu ya, ini subuh-subuh, dan itu tuh keren sekali, gitu ya, nah keren itu, something else, itu, gitu ya, sunrise, sunset, segala macam itu, itu bagian yang sangat substantif, dalam hidup kita, persis seperti, seperti orang jatuh cinta, atau apapun, itu dia bisa dirasionalisir, dalam hal terentu, personal tapi juga menyentuh, sesuatu yang sangat dalamnya, bagian yang, the core of life, sebetulnya, dilihat dari sudut itu, sebetulnya, dunia sains yang hanya di, di, di kognitif, itu ketipisan, ketipisan itu tuh, untuk hidup, terlalu tipis, tapi itu memang memuaskan, pemahaman kita, gitu ya, rasa kekuasaan, bahwa we got the map, already, gitu ya, kognitif map, dan gue ngerti ini, nah itu memuaskan itu, tapi sebenarnya, hidup butuh jauh lebih banyak, daripada itu, gitu, butuh terharu, butuh tersentuh, butuh mencintai, bahkan orang butuh menderita, loh, orang butuh menderita, untuk sesuatu, apa, gitu ya, kayak gitu-gitu, nah itu ranah yang, sama sekali lain, jadi kalau misalnya, saya sembahyang, gereja atau apa, itu ranahnya situ, gitu, bukan ranah yang, yang ini, karena pernah ada juga orang yang bilang, ngomong-ngomong tuh aneh sekali, kalau ngomong bisa, sangat mengabrak-abrik agama, tapi begitu keluar aja di ruang kelas, lain sekali loh, hati-hati loh, maksudnya, beware, ini orangnya, as if I'm a hypocrite, gitu kan, kenapa selanjutnya, misalkan kesannya itu, saya itu munafik, berat, dan bahaya, gitu, no, simply two different words, gitu ya, two different words, jadi sebenarnya, gak apa-apa sih, bahwa ada wilayah, dogmatik tertentu, tapi juga gini, misalnya, ketika, karena pemahaman saya, yang sudah juga lain, memang ada pengaruhnya, bukan sesuatu yang sama sekali, tidak pengaruh, misalnya ketika saya sembahyang, segala macam itu, saya kira yang ada di kepala saya, bisa berbeda sekali, dengan apa yang di kepala orang-orang lain, gitu ya, misalnya, ketika saya sembahyang, yang ada di lembahangan saya, adalah saya sedang menyatukan energi saya, dengan energi semesta, yang saya sebut, for convenience, di kau, kamu, as if, seakan-akan dia manusia, gitu ya, sementara saya tahu, dia sama sekali bukan manusia, bukan apapun, tapi saya sedang menyatukan energi, untuk apa, bukan untuk apa-apa, ada hal tertentu, dalam hidup, tidak ada gunanya, kalau dilihat dari sudut, untuk apanya, gitu ya, itu, berekspresi, seperti nyanyi di kamar mandi, gak ada gunanya, seperti lari memburu matahari terbit, atau terbenam, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya, dalam hal itu, tapi we need such thing, gitu ya, nah, kayak gitu-gitu tuh, nah, itu yang ada di kepala saya, ketika saya sembahyang, misalnya kayak gitu, atau, ketika misalnya saya mendoakan, seseorang yang sedang, dalam keadaan, apalah itu, sebenarnya di kepala saya juga tidak, tolong orang bantuin dia, not exactly that, that thing, tapi, ini sebagainya lebih, gimana, empati saya terhadap, sobat saya ini, syukur-syukur bisa nyambung, lewat, lewat lalu lintas energi, yang tak putus-putusnya ini, gitu loh, nah, dan dengan cara itu, somehow, barangkali bisa, membantu dia dengan apa, gitu, jadi, berbeda sekali yang ada di kepala saya, misalnya, saya tahu, apa yang terjadi di altar, segala macam itu, tidak benar-benar Tuhan hadir dalam arti, yang biasa dibayangkan orang, karena Tuhan hadir dimanapun, buat saya, gitu kan ya, Tuhan hadir dimanapun, tidak harus ada di tempat ibadah, karena Tuhan, Tuhan hadir dimanapun, maka saya ketika naik sepeda, atau ketika naik motor, saya bisa sembayang, dan saya bisa merasakan kehadiran dia, dimanapun, so it's not important, bahwa Tuhan hadir dari situ, tapi saya menikmati, teater itu seperti juga di gedung teater, cuman ini teater spiritual, saya menikmatinya seperti itu, gitu loh, jadi memang ini dua ranah yang berbeda, dan saya kira memang kita bisa juga gitu, ada sasar tertentu kita mencari sambungan, ini bisa gak diterjemahkan ke situ, roh itu bisa gak disebut energi, dan seterusnya, bahwa tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan, tidak apa-apa, dalam hal tertentu, dunia spiritual bisa lebih dalam, bisa lebih serius daripada dunia ilmiah, gitu, kalau soal, apa, sebenarnya ini hanya dunia yang lain, saya menikmati lebih pada, pengkayaan pengalaman, ah, ya, pada pengkayaan pengalaman, masalahnya, dunia ilmiah itu, cara pandangnya itu adalah, yang mendorongin dasar itu, bagaimana bisa menjelaskan, menjelaskan sesuatu, menerangkan, sedangkan, tidak semua pengalaman itu, sepenuhnya bisa diterangkan, kita kalau mengalami saja, kita tidak bisa menjelaskan, mengapa, bagaimana prosesnya, itu, padahal itu, jadi kemudian, jadi sulit, dalam meranah sains, karena, tidak ada, tidak ada bahasa instrumen, yang mampu, membahas, menjelaskan, menerangkannya, explain something, jadi sebuah teori, itu yang tidak ada, tapi orang, banyak mengalami, mengalami itu, bahkan mungkin, pada titik tertentu, mungkin sangat, tinggi sekali, itu, kekajaan pengalamannya, itu juga, buat saya empiris, sebenarnya, buat yang bersangkutan, empiris, karena nyata ya, nyata, buat dia, bukan sesuatu yang, di alam itu, tapi, ketika dipaksa, ke dalam, ranah sains, harus menjelaskan, nah, kemudian, kesempatannya, tidak ada, ya, kemudian, putus, dialog, antara dunia yang ini, dengan dunia ini, karena tidak ada jembatan, pembahasan yang, bisa diterima, ya, tapi sebenarnya, sains pun sekarang, sangat menyadari itu, maka sekarang, orang suka menyebutnya, sekarang itu ada, di wilayah, di wilayah sini ya, dulu, dulu, orang, gila ini, gila, pola ya, di wilayah sini, orang terus-menerus, mencari pattern, jadi, sains itu, memburu pattern, langkep, harus, langkep polanya, gitu kan ya, karena dengan pola, lantas bisa diprediksi, kita bisa membuat prediksi, dan merekayasa, sekali kita tangkep polanya, kita bisa merekayasa, gitu, pattern dan prediksi, dulu, sains itu, yang memitos, yang memacu, mitos kemajuan, yang membuat orang begitu optimis, sampai abad 19, gitu kan ya, bahwa ini, kita akan menyelesaikan banyak persoalan, melalui sains, itu karena ini, dan memang, setelahkannya, memang berhasil, menangkapin pola, gitu, dan berhasil juga, mereka nyasa, memprediksi, mereka nyasa, jadi, mereka nyasa, dan memprediksi, itu kemudian, goalnya, dari sini, tapi di abad 21, again, di ranah sini, di wilayah sini, kita, sampai ke, yang biasa disebut sekarang itu, sebagai, apa namanya, the term to experience, experiential term, bukan experiential, dalam arti empirik, karena, empirik itu, kalau dalam, wilayah sini dulu, empirik itu pengalaman, laboratorial, gitu kan ya, bukan pengalaman, pengalaman, dalam arti yang biasa, pengalaman yang sudah di frame, kalau dalam sains, empirik itu pengalaman yang sudah di frame, sebenarnya, nah kalau ini gak, experiential, dan ini, banyak jalur yang, yang melahirkan, fokus baru ke sini, antara complexity, theory of chaos, theory of complexity, dan segala macam itu, akhirnya, membawa orang ke, kesedaran baru ini, dan yang tipikal pada experience, ini bukanlah pattern, yang ternyata di dalam medan pengalaman, yang tipikal di sini adalah, unpredictability, chaos, complexity, pengalaman itu selalu rumit, pengalaman itu selalu rumit, dan selalu kompleks, dalam arti, nah maka, kesedaran yang menarik, di dunia sains sekarang itu, yaitu ke arah complexity, bagaimana memahami complexity, ya tapi, ya kayak di Bandung ini kan ada juga, apa namanya, kelompok yang menamakan diri, apa namanya, Bandung V, Bandung V, Bandung V Institute, itu seperti Santa Fe Institute, apa, yang, yang, mengembangkan, chaos, kompleksitas, nah, kelompok, anak-anak fisika, Bandung ini, juga, kekemasukin kompleksitas, tapi, bagaimana tetap menangkap pola, gitu kan ya, di dalam kompleksitas pun, menangkap pola, dan, mereka, meyakininya bisa, gitu ya, ya tapi, yang penting adalah, ini, complexity itu, seperti orang mulai melihat sekarang, bahwa selalu ada yang unpredictable di situ, ada unpredictability di sini, jadi, orang betul-betul sadar, keterbatasan sains dalam kerangka yang lama, dan, kalaupun tetap, ya sains tidak akan mati, maka yang, yang terjadi sekarang adalah, mengembangkan bahasa sains, gitu ya, bagaimana sampai bisa mencakup kompleksitas ini, gimana caranya, nah, itu yang menarik, tapi itu masih berjalan, jadi kita tidak tahu juga, sebenarnya, bagaimana ini, gitu, nah, termasuk, kesadaran ini, misalnya salah satu ciri, dari kompleksitasnya adalah, dia mau ditangkap, sebagai pola-pola tertentu, tapi ternyata salah satu yang khas pada kesadaran adalah, fluiditasnya, gitu, fluidity, dan, dan, dan flexibility, ini makhluk yang, begitu fleksibel, begitu tak terdugan, begitu fluid, yang mengalir, berubah, sehingga, apa ya, sulit sekali, mau dibahasakan seperti apa, gitu, tidak bisa dideskripsikan, meskipun, meskipun di sini, tetap sampai hari ini, masih ada dua kubu, yang mempelajari kesadaran itu, ada dua kubu, kubu materialis, dan ada kubu spiritualis, sama yang spiritualis ini, juga bukan orang agama, tapi, neuroscientist, yang melihat bahwa, kerangka spiritual, itu lebih bisa menjelaskan, sebetulnya, fenomena-fenomena, daripada kerangka yang ke-keh aja, kayak Richard Dawkins, segala macam itu, semua yang harus material, itu, menarik sebenarnya, dan, pengikutnya banyak juga yang, sebuahnya, salah satunya spiritual brain, misalnya itu, satu buku yang menarik itu, dari penelitian peliatan Peris juga, bahwa, kesadaran itu, dalam satu sisi, dia autonom, tidak sepenuhnya tergantung pada, neural system, dia lepas sendiri, saya pernah cerita kan, ada orang yang buta itu, buta yang gigi palsunya, oh, gini, jadi, salah satu penelitiannya adalah, baik sekali, baik sekali penelitian seperti itu, tapi, salah satunya adalah, seorang buta, itu, habis dioperasi, ada mati suri, sorry, mati suri, orang ini mati suri, mati suri, mati sebentar, dan buta, tapi ketika hidup lagi, ketika kita hidup lagi, dia, para, perawat, sekelilingnya, tanya, dimana gigi palsu dia, tadi kan, seperti dicopot gitu kan ya, dia mau masang lagi gigi palsu, tau-tau, si orang ini, yang buta ini, bilang, gigi palsu saya tadi, diambil oleh suster A, namanya dengan jelas gitu, dan ditaruh di laci sebelah situ gitu ya, oke, mana laci sebelah mana, akhirnya ditaruh, di laci situ, oh ternama gak ada, kayak balesnya disitu, ya udah pasangin lagi, tapi mereka tiba-tiba sadar, loh kamu kan buta, dari mana kau bisa tau gitu, dan tadi kamu mati kan, gitu ya, udah mati buta pula gitu, dari mana tau, itu, jadi ketika dia mati suri, dia kelayapan sebetulnya, dia kelayapan dan dia ngeliat, ada suster itu, ngambil gigi gue gitu ya, ditaruh disitu, dan gue tak apal namanya gitu ya, pakai mata apa tadi ya, udah itu, pada, pada titik itu, terus ada banyak penelitian yang lain, yang menunjukkan, dalam satu sisi, yang namanya ruh itu otonom, itu bukan, lebih tepat sebaliknya, bukan ruh itu produk, sel-sel otak, sebaliknya, sel-sel otak digunakan oleh ruh, tapi, bahkan ketika orang sudah mati otaknya, dan jantungnya berhenti, dan segala macam, ini ruh kelayapan, kebetulan aja dia balik lagi, gitu ya, jadi hidup lagi, jadi dia bisa ngejawab, dan sebagai ruh, dia tidak buta, gitu ya, sebagai ruh, dia tidak buta, gitu, dia ngeliat sesuatu yang terjadi, dan itu tuh banyak, banyak, pengalaman dikumpulin, gitu, dan berdasarkan itu, antara lain, diambil hipotesis sebaliknya, gitu, bukan, itu kan bukan produk, tapi, ruh yang menggunakan, sel-sel otak, yang tulik, tapi dia, dia tidak tulik dari kecil, dia tulik karena, kok seringan ini denger piano, berapa, berapa, tidak tulik dari kecil, persis sama, saya kadang-kadang, kadang-kadang saya mengkompose lagu juga, dan ini yang membuat orang curiga, karena saya mengkompose lagu untuk gereja, karena permintaan orang juga, nah, kadang-kadang, saya tidak menghadapi keyboard, jadi saya menulis keyboard, menggambarkan keyboard disitu, dan saya membayangkan, oh, ini tuh buninya gini, bisa, dan itu, it works, kalau bikin harmoni, saya gambar aja, karena tidak ada keyboardnya, saya buka, gitu, nah, kalau Beethoven, dia sudah, di masa tua, karena dia, keseringan, gila dia, keseringan denger, danteng-danteng-danteng kayak gitu, sampai jebol, tapi itu yang menarik ya, kekuatan fantasi, itu kan bagian dari, apalah gitu, fantasi itu juga mengerikan, itu, fantasi itu, gila, para komposter jenius itu, gila sekali menurut saya, terutama kalau, kalau kita lihat karyanya, dalam arti simfoni, simfoni itu kan, berapa lini suara, yang dia tata gitu kan ya, paduan suaranya ada, soprano alto, dan seterusnya, itu seringkali masih dipecah-pecah, itu aja udah berapa jalur, belum lagi, paduan instrumennya gitu kan ya, si viola alto apa, si viola ini apa, terus bagian brass windnya apa, itu semua di kepala dia gitu, ini amazing loh, kemampuan fantasi itu, itu seakan-akan dia bisa denger gitu, wah ini bakal jadinya gini, ternyata ketika dibunyiin gitu, memang gila-gilaan gitu, dia sendiri pasti kaget gitu, wah keren jadinya gitu, atau sebaliknya jelek gitu ya, bisa juga, tapi kalau para jenius itu, memang jadinya keren gitu ya, nah itu, fantastis, sebenarnya fantastis, nah, bagian dari aporia kesadaran adalah, imajinasi, belum banyak gitu, baru sekarang ini, ditelusuri, apa itu, sisi apa dari kesadaran itu, imajinasi itu, memang secara intuitif, Aristoteles sudah bilang, imajinasi lebih, lebih canggih daripada nalar, itu yang memungkinkan nalar, cuman lama sekali, orang gak bisa, belum dapet, apa sih imajinasi itu, kalau nalar itu jelas gitu, imajinasi itu apa, karena hampir segala perubahan mendasar, di dalam hidup manusia, itu gara-gara imajinasi yang berbeda, tapi apa gerangan ini, makhluk apa di sini, yang persis yang membedakan kita, dari binatang segala macam, yang membuat, kita terus-menerus menciptakan, dan menciptakan ulang, kebudayaan, menciptakan, menciptakan ulang, bentuk rumah ideal, itu apa, itu apa coba, itu ini imajinasi, akal-akalan yang, binatang gak punya, makanya gak berubah terus, sekali sarangnya kayak gitu, ya gitu aja gitu ya, manusia itu gak, terus sih, mengotak-katik, duit itu ciptaan imajinasi, sebenarnya, kalau orang merenungkan ya, hampir segala dalam benda manusia, itu ciptaan, mengarang-ngarangnya imajinasi, tapi kemudian kita, memujanya, membakukannya, menjadi konvensi, dan segala macam itu, kita menganggapnya normatif, dan seterusnya, tapi nanti, zaman berikutnya lagi, norma itu kita ganti lagi juga, nah itu, imajinasi ini juga, wilayah misterius ya, aporia di dalam kesadaran, apa itu, gitu, jadi kita berada di wilayah, misteri yang memang kita belum tahu lagi, arahnya kemana, tapi yang jelas, memasuki wilayah yang sangat sublime ya, sangat sublim, wilayah yang renik sekali, di dalam, ke dalam, yang paling kecil, maupun ke luar ya, semesta, kan katanya, di level makro pun, sekarang orang menemukan, miliaran gitu kan, puluhan miliar, kemungkinan planet-planet yang, layak huni, secara teoritis, yang layak, artinya yang, yang sangat mungkin, disitu ada kehidupan gitu, secara teoritis, nah itu, orang kan penasaran juga, sebenarnya gimana, kalau ternyata betul, ada seabrik alien, dan bahkan miliaran planet, kan jadi lain sekali, cara memandang kita ya, kita ini apa gitu ya, disitu, ada banyak temen, ternyata, gitu, itu apa, sekarang, bersama, bersama dengan perkembangan ini, itu diem-diem, di redefinisi ya, mati apa, hidup apa, iya, kadang-kadang, kalau kita, mati itu kan, rumahnya terpisah, misalnya, itu kan, kalau ada kasus-kasus tercampur, seperti misalnya, ini banyak sih, jadi dia itu, jika kita kan hidup, tanda betik, itu tetap ada alat, apa, kalau alat terijaknya, dia pasti mati, iya, nah itu, sekarang jadi poling, iya, kita cabut, berarti kita membunuh, tapi kalau, diberi selesai, cuma menanya, mengetah saja, ya, ya, ini ada apa, tapi mas, dikatakan hidup, itu terus posisi roh, gimana itu, ya, semangat problem etika, sekarang menjadi pelik, etika itu menjadi pelik, mana yang etis, yang tidak mencabut itu, atau yang mencabut itu justru, gitu kan, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, nah kalau etika itu, dasarnya adalah argumentasi, mana yang lebih masuk akal, orang yang mencabut itu, bisa sangat argumentatif loh, keluarganya menderita, dan seterusnya gitu, sementara ini juga udah gak jelas, ini hidup betul, atau hidup kayak sayuran gitu ya, dalam arti, tumbuh semua, kuku tumbuh, tapi sebenarnya bukan manusia ini, gitu ya, nah ini, boleh gak sih dicabut, gitu kan ya, mungkin bisa lebih rasional, yang mencabut itu, dan seterusnya, itu memang menjadi rumit, orang terus bicara mengenai, kapan disebut, kapan hidupan berakhir, gitu kan ya, diklaim sebagai berakhir, kapan, kalau praktisnya, di beberapa, memang mengambil, satu jalanan, jadi, kalau sebenarnya seperti itu, sudah tidak boleh diubat, oke, oke, ya, 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 memang, ya, memang, dan biasanya itu, diputuskan oleh komisi etik, ya, di rumah sakit sendiri, itu cara paling safe sih, sebenarnya, kalau kan kehidupannya menjadi, terlalu problematik, udahlah, gak usah dipapain, daripada repot nantinya, gitu ya, paling disarankan, cobalah alternatif, gitu kan, pengobatan alternatif, disitu rumah sakit sudah lepas tangan, it's not my business, gitu, iya, iya, karena film, asrah, asrah, baik, sambungan dari ini, minggu depan, kita lihat film itu, yang sama problematisnya itu, asrah, biar, terima kasih, Terima kasih.